Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Aksi seorang pemuda berjoget bertelanjang dada di depan posek kunir Lumajang Jawa Timur viral di media sosial. Dari Garut, Jawa Barat, kedapatan merokok dalam kelas jumlah siswa ditampar dengan buku oleh gurunya hingga videonya menjadi viral. Video berdurasi 48 detik yang menjadi viral ini menunjukkan seorang pemuda bertelanjang dada dan berjoget di depan posek kunir Lumajang. Usai diunggah ke media sosial beberapa hari lalu, pemuda sekaligus pembuat konten joget bernama Riki Juni Krisnadi warga kecamatan Kunir Lumajang langsung menghapus video tersebut. Pada Rabu 1 Maret, pemuda tersebut meminta maaf kepada masyarakat dan mengaku tidak bermaksud melecehkan atau menghina institusi Polri. Saya mohon maaf, khususnya kepada institusi polisian dari Polri Gunir dan juga Polres Lumajang bahwa saya tidak ada maksud apapun dalam membuat video tersebut semata-mata yang berukuran. Sementara kasupsi penmas Polres Lumajang Aibtu Eko Budi Laksono menjelaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan video tersebut lantaran tidak ada unsur pelecehan ataupun penghinaan. Sementara video ini menunjukkan aksi kekerasan di lingkungan pendidikan, terlihat sejumlah siswa berdiri di depan kelas. Selang beberapa detik, seorang guru perempuan menampar wajah siswa menggunakan buku. Peristiwa ini terjadi di salah satu SMK swasta di kecamatan Banyu Resmi Garu, Jawa Barat pada Kamis 23 Februari. Kekerasan dipicu ulah sejumlah siswa yang kedapatan merokok di dalam kelas. Mereka terus mengulangi perbuatannya meski sudah diperingatkan pihak sekolah. Bahkan sanksi dan hukuman sudah disepakati siswa dan guru jika tepergok merokok lagi. Kejadian penambahan itu panjang nih dari kronologisnya, jadi memang sudah sejak awal sudah ada pembinaan. Di konfirmasi pada Rabu, pihak kepolisian sektor Banyu Resmi menyebutkan kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan.